Ya kita dengarkan langsung tadi statement dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saya kembali ke Bang Jansen. Bang Jansen, jika kita melihat pasnya pertemuan kemarin, ada pertemuan empat ketua parpol, kemudian ada politik nasi goreng di Toko Umar. Nah sekarang Demokrat ini arahnya mau kemana? Melakukan pendekatan ke pemilik saham yang lebih besar dalam konteks ini adalah pemimpinan koalisi PDIP atau pemilik saham lainnya? Ada empat ketua umum parpol ini yang saat ini nampaknya juga membangun komunikasi sendiri. Kita tidak kemana-mana. Demokrat tetap pada posisi yang seperti saat ini. Saya katakan di beberapa media, Demokrat posisi hari ini white and see. Tetapi untuk keutuan bangsa, kami bertindak. Jadi kami bukan hanya menunggu dan melihat saja begitu. Jadi kalau kaitannya dengan soal minta-minta jabatan, minta-minta menteri ke Pak Jokowi, enggak lah. Begitu dia. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi misalnya membutuhkan Demokrat untuk membantu beliau lima tahun ke depan, Pak Jokowi ini sangat kenal Demokrat kok. Sangat kenal Pak SBY kok begitu. Dan kami juga Partai Demokrat sangat kenal Pak Jokowi. Itu dia. Jadi dan karakternya Partai Demokrat juga Pak Jokowi sangat kenal. Jadi kalau kami sudah memilih untuk masuk misalnya, kami akan berkontribusi pastinya. Yang kedua saya ingin menyampaikan begini, simbol rekonsiliasi itu kan Pak Jokowi. Jadi ketika kemarin Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, hampir semuanya pemilih 02 itu, walaupun ada yang menolak begitu, menerimalah begitu. Jadi simbol rekonsiliasi itu adalah Pak Jokowi. Tetapi PDIP dan Ibu Mega itu, itu bukan simbol rekonsiliasi, tapi simbol kekuasaan. Itu makanya kemudian politik nasi goreng kemarin itu, jangankan pemilih 02, partai-partai internal 01 saja seperti PKB misalnya, Nasdem, lain segala macam itu menunjukkan ketidaksukaannya. Atau bahkan dalam tanda kutip agak meriang sedikit, begitu lah. Jadi apa namanya, itu makanya kemudian saya akan bolak-balik menyitir ini, bukan hanya di Enius, tapi mungkin di banyak acara program TV lainnya. Karena yang menarik dari pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega kemarin adalah ketika kemudian keluar narasi dari Ibu Mega yang mengatakan sepenuhnya terkait persoalan, apa namanya itu, saya bacakan ulang ini ya. Ini, saya sampai ngutip rumusin. Kita juga dapat rekamannya, Bang. Semua keputusan ada di Presiden Jokowi, bukan pada saya. Itu. Itu menjawab pertanyaan wartawan. No stop. Bukan, artinya, 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 teman-teman Girindra itu mungkin meminta sesuatu, meminta sesuatu. Itu makanya saya katakan, pertemuan kemarin itu berdasarkan tafsir saya ya, bukan politik rekonsiliasi, tapi politik kekuasaan. Kalau rekonsiliasi itu Pak Jokowi, karena memang kontestannya kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu. Oke, barangkali itu udah jelas ini, apa yang diminta, udah disampaikan barangkali di peraturan koalisi. Tapi, Ibu Mega menjawab pertanyaan spontan dari wartawan, menjawabnya seperti itu. Kalau ditanya, Bu, bagaimana bagi-bagi kursinya? Ada bagi-bagi kursi, Pak Jokowi itu hanya. Normatif sekali. Jadi begini, Bang Jansen, pertemuan para ketua umum-ketua umum, apakah itu empat ketua umum, dua ketua umum, sebelumnya ada Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo, Pak Jokowi ada ketemu AHAI. Ini sekali lagi saya katakan adalah memang tanggung jawab para ketua umum-ketua umum ini dalam rangka untuk membersihkan residu-residu pemiliu 2019. Supaya polarisasi akibat pemiliu 2019 ini mampu cair sedemikian rupa. Dan saya yakin ke depan, minggu-minggu ke depan ini akan ada lagi ketemu ketua umum-ketua umum. Pak Mohaimin misalnya ketemu Prabowo, Pak Surya Paloh ketemu Prabowo, atau sebaliknya. Atau Pak Mohaimin silaturami lagi ke Pak SBY, itu akan terjadi. Karena ini menjadi tanggung jawab para ketua umum-ketua umum yang semuanya ini saya anggap sebagai negarawan-negarawan, pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia ini yang memang punya kesadaran yang dalam soal pentingnya semangat persatuan itu. Begitu menurut saya ya. Jadi jangan underestimate dong kepada para ketua umum-ketua umum ini. Dan sekali lagi memang belum ada bicara-bicara soal power sharing bagi-bagi kursi itu. Jika kemudian dikonfirmasi ke depan bahwa akan ada silaturami politik lanjutan begitu. Jadi tinggal pilih menunya ya, kalau sate udah, tadi disebutkan bakso, dan belakang nasi goreng, nah tinggal nanti apa menu yang akan dipikirkan kemudian masuk dalam agenda politik bacaan berikutnya. Ini, pucu ubi tumbuk. Baik, kita bisa makan sama-sama nanti setelah show ini. Terima kasih Bang Jansen, terima kasih Bang Lukmanendi sudah berbincang bersama kami di studio.